Halo sahabat angler, hari ini kembali dengan channel youtube kita yaitu PGK Angler Oke, hari ini saya mau melakukan tutorial gimana cara membongkar kurado DC Oke, ya Jadi teman-teman sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya Dukung terus channel kita Biar kita terus bisa menyediakan video-video yang menarik buat teman-teman semua ya Termasuk video mancing, video tutorial, dan mungkin ke depan nanti cara menggunakan BC juga Nanti kita akan melakukan tutorial juga Nah, disini kita mau sementara ini tutorial kurado DC dulu ya teman-teman ya Gimana cara membongkar dan merawat real ini Nah, disini teman-teman cara membukanya dulu ya pertama kali ya teman-teman ya Nah, dia cara bukanya beda sama yang real BC biasa Mereka biasanya ada kenopnya disini ya Buka Tapi kalau kurado DC dia ada disini Jadi setelah dua itu ada angka tiga Ya Setelah angka tiga ya teman-teman bisa lihat Bisa dilihat ya Oke, tulisan open-nya Nah, baru kita buka kita putar ke bawah Seperti biasa Kita putar ke bawah Oke Nah, ini setelah ini dibuka Kita letakkan disini Oke Setelah itu kita buka spoolnya Nah, setelah itu kita mau buka ini ya teman-teman ya Nah, bagi teman-teman yang baru buka Kurado DC atau real BC yang lain Itu tolong nanti Kalau teman-teman takut lupa disusun aja dengan Dengan urutan cara teman-teman buka di awal ya Bagi saya yang udah biasa Saya biasanya sudah hafal bagian-bagian spare partnya Oke, teman-teman Nah, disini teman-teman Oke Cara membukanya Ini kan bahan babit ya teman-teman Jadi bukanya secara pelan-pelan ya Oke Jadi harus disayang Harus dijaga ya Biar gak cepat rusak Terus Bagi teman-teman yang punya real BC Susah loh cari spare partnya Jadi harus Benar-benar Pelan-pelan ya teman-teman ya Oke Kita letakkan disitu ya teman-teman ya Sesuai urutan Oke Setelah itu membuka ini Nah, membuka ini Dengan kunci pas 10 Saya pake Ya, nah bukanya harus Arah jarum jam ya Cara membukanya ya Teman-teman ya Nah Sekali buka Kumpulan kita putar Nah, ini handle ya Nah Cuma perbedaannya kurado DC Dengan yang waktu Kemarin saya bongkar Kasitas itu Bedanya Dia gak 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 Mempunyai drag sound Yang pake Saya punya kasitas ya Yang Ada pair kecilnya ya Yang ada Kenop kecilnya Nah, dia seperti drag Real spinning ya Kalo kita liat ya Kalo kita perhatikan Teman-teman Oke Kita buka Oke Piarnya Nah, kalo bagi teman-teman yang ini Bukanya kalo keras Pake kunci aja Jangan dipaksain ya Pelan-pelan bukanya Soalnya bahannya babit Oke Bukanya pake perasaan aja Oke Nah, harus diperhatikan Disini juga ada ringnya Satu ya teman-teman ya Nah, ini bagian Bagian warna emas ini harus Mengarah keluar ya Nah, disini bagian abu-abunya Harus mengarah ke dalam Nempel begini teman-teman ya Jadi kita letakkan seperti ini Ya, sesuai urutan ya Oke Nah, ini Ini ring kembarnya nih ya Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya Oke Kita buka bagian tensionnya Ya Dan disini kalo teman-teman bertanya Kok bearing saya berbeda Ya, karena saya sudah ganti Baring keramik ya Oke Nah, teman-teman Kalo reel-reel biasa Mereka kan biasanya ada disini ya teman-teman ya Bagian Murnya ya Nah, ada Eh, bautnya biasanya ada disini ya Nah Kalo kurado DC Ada di dalam sini teman-teman Ini satu Ya Disini satu Oke Terus disini satu Bisa liat teman-teman Ya Terus yang disini juga satu nih Jadi dia ada empat Umumnya empat Memang rata-rata Reelbisi punya empat Apa dia punya Mur untuk Untuk ngunciin bodinya ya Nah, biasanya Kalo Gue disini Bukanya pelan-pelan Jadi Memang Jangan sampai dia kalah Soalnya Nanti kedepannya teman-teman Susah bukanya Oke Bukanya secara pelan-pelan Terima kasih telah menonton! Oh iya ini harus diingat ya temen-temennya bagaimana aja ya ini hitam ini tadi saya disini nah silver ini ada disini eh jangan sampai salah taruh nah ini juga beda loh temen-temen nanti pas saya buka nanti temen-temen bisa lihat sendiri nah di ini ini agak pendek ya temen-temen ya dibanding yang lainnya jadi jangan sampai kesalah ya Nah harus diingat ini nih disini posisinya makanya saya bilang beda tadi ya temen-temen ya Oke sekarang kita buka bodi utamanya bisa lihat teman-teman ya Jadi semua saya kalau saya lihat semua bisinya Shimano ya real bc-nya dalamnya sama aja semuanya begini gitu rata-rata ya Oke Hai jadi biasanya kalau teman-teman habis mancing dari laut atau dari mana gitu kan harus dibersihin teman-teman nah ini ada-ada satu bagian nih ya sampai lupa ya teman-temannya dia ada di dalam sini nih Hai ini biasanya buat ngunci drag yang temen-temen ini 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 ada ring nanti saya jelasin ya ringnya dari mana teman-teman sorry tadi saya lupa ini ada dua ringnya Oke nanti pas pasang saya akan nanti akan jelasin nanti ya gimana di posisi yang benarnya nah teman-teman karena ini tutorialnya agak lama ya jadi saya bongkar ini ini video nanti saya bagi saya lanjutin nanti di part yang kedua ya teman-temannya jadi jangan lupa di pantangin terus ya teman-temannya oke nah sekarang ini ini tadi posisinya di sini teman-teman sorry dia nanti pas saya buku saya tarik ini tadi dia nempel nih dia nempel di sini tadi ya jadi ini ini piringan gearnya nah kenapa harus dirawat ini takutnya karat temen-temen ya temen-temen ini takutnya karat Oke kita buka kita nanti bersihkan bagi teman-teman yang mau bersihkan pakai air sabun boleh pakai tisu juga boleh Oke nah disini saya ada siapin tisu ya Nah ini ini ada-ada ada lagi teman-teman bagiannya ada dua springnya disini ya kecil Oke kita tarik ini nah seperti waktu saya bongkar kasih tas saya sarankan teman-teman bongkarnya sampai di sini ini aja ya soalnya kalau temen-temen bongkar ini temen-temen lepasin ini nanti ini susah banget muncinya terus kalau ininya lepas temen-temen kalau mainkan ini ya dia kan ada-ada seperti apa klepnya gitu ya Nah kalau teman-teman lepas ini agak susah nanti pasangnya kalau bagi teman-teman nanti udah bisa bongkar ini katanya nggak nggak bisa masangin juga susah kan ini temennya di biarin aja seperti ini nanti kalau temen-temen mau bersihkan bersihkan seperti biasa aja ya temen-temen ya Oke Nah setelah ini saya lanjut ke bagian kedua nanti jadi temen-temen jangan lupa dipandangin terus ya video di video kita Oke selamat menikmati